Pemeriksa Kebijakan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ASN membuat pemerintah Kebupaten Badung melakukan pendekatan dengan pusat sebab kebijakan yang mengharuskan pegawai saat Pol PP berstatus aparatur sipil negara dengan standar minimalnya memiliki kolongan 2A masih sulit dipenuhi. Sekta Badung Wayan Adi Arnawo mengatakan pihaknya tengah melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat khususnya Menpan-RB untuk menuntaskan permasalahan tersebut sebab saat ini banyak pegawai saat Pol PP yang berstatus honorer. Kalau dipaksakan Undang-Undang itu Badung sangat berat karena sebagian besar non-PNS selebihnya PNS yang menjabat di saat Pol PP juga terbatas. Pemerintah Kebupaten Badung di 2023 ini hanya mendapat alokasi 2.382 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Karena itu pihaknya sangat berharap nantinya pengangkatan 2024 baik PPPK maupun ASN diprioritaskan ke Satpol PP Badung. Birokrat asal pecatu ini berharap pemerintah daerah diberikan ruang untuk perekrutan PPPK sepanjang daerah mampu membayar gaji pegawai. Di sisi lain, Kasat Pol PP Badung IGAK Surianegara mengatakan saat ini jumlah personil Satpol PP di Badung sebanyak 280 orang. Jumlah ini jauh menurun dibandingkan awal ia menjabat sebagai Kasat Pol PP lantaran banyak anggota Pol PP yang pensiun. Bali Post melaporkan.